Jadi yang namanya benturan kepentingan antar jabatan, urusan pribadi Itu pejabat negara itu beserta keluarga-keluarganya disebut eksplisit di tab MPR itu Hubungan keluarga walaupun bukan pejabat timpalnya Sekarang pun kan ada kecenderungan hanya untuk muliono saja kesalahan tersebut Tapi Prabowo tidak Padahal coba kita cek misalnya Apakah praktik dugaan korupsi itu tidak juga menderah Prabowo dengan institusi kementerian pertahanannya Tapi siapa yang berani ngomong seperti ini atau berani mengutak atik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Ini yang harus kita lihat Sobat Erhas kalian Terkait dengan dugaan kebocoran data penerbangan jet pribadi teman Kaisang KPK disentil, nebeng bisa atur perjalanan Coba kita lihat ya Dan juga sebelumnya saya ingin menyampaikan Ini yang namanya pendukung-pendukung abah ini Ada yang pendukung yang fanatik Ada pendukung yang ya kemana arah angin dia datang ke sana Ada pendukung yang punya perhitungan mungkin bisnis dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya ada yang melipir ke sana kemari ya sudah lah Toh kita yang kita harapkan adalah Segala sesuatunya didasarkan pada hati nurani Nah hati nurani kita adalah Kalau saya menolak segala kebohongan Atau demokrasi yang kemudian dilululantakan oleh Kim Plus Dan menolak juga Anies Baswedan dijadikan alat tuker tambah Makanya kalau ditanyakan ke saya Saya akan golput atau saya akan gercos Tergantung nanti putusan MK ke depan Oke sobat semuanya kita mainkan ya Kita mainkan berita soal KS Sang pengarap ini ya KS Sang ya Oke Dugaan kebocoran data penerbangan jet pribadi teman KS Sang KPK disentil titik 2 Nebeng bisa atur perjalanan Luar biasa ya Pemanggilan KS Sang pengarap oleh KPK Terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Masih menjadi perhatian publik Terlebih KS Sang mengklaim kalau dia bersama istrinya Erina Gudono coba nebeng jet pribadi Seorang teman dalam lawatannya ke Amerika Serikat Beberapa waktu lalu Kini pengguna X dengan akun Ad Zaki Amali Mengungkap data penerbangan pesawat bernomor N588 SE Yang diduga jet pribadi kepunyaan teman KS Sang ya Namanya Gang Ye Pemilik marketplace namanya Sopi ya Yang punya induk perusahaan namanya Sia Kemudian punya Garena dan lain sebagainya Saya telah selesai mentabulasi data perjalanan jet teman KS Sang Dari data flight radar 24 Sebelum aplikasi ini memblokir Memblokir N588 SE untuk publik Tulisnya dikutip Rabu ya Akun tersebut juga memastikan seharusnya data ini terbuka untuk umum Entah kenapa Kata si akun ada pemblokiran semacam ini Bayangkan ya Data publik seharusnya tetap menjadi milik publik Katanya ini makin mengindikasikan gak benar ya Data penerbangan jet pribadi teman KS Sang yang terungkap akun tersebut Perlihatkan perjalanan dari 18 Juni 2021 hingga 22 September 2021 Data menunjukkan jet pribadi teman KS Sang paling banyak terbang dan mendarat di Jakarta Urutan kedua adalah Solo dan Bali Luar biasa ya Unggahan ini jelas memantik komentar netizen Tak sedikit yang menyayangkan sikap KPK yang percaya begitu saja pengakuan KS Sang terkait nebeng jet pribadi teman ya Karena KPK bukan lagi menjadi komisi pemberantasan korupsi dalam kasus KS Sang ya Menjadi house clearance Nebeng bisa ngatur perjalanan ya KPK nya nge nge Weh ah way ah tulis warganet Yuk bisa kawan ada potensi pengembalian uang ke negara puluhan miliar Masa gak digas sambung warganet lainnya Padahal yang punya orang Singapura kok malah sedikit banget catatan mendarat di Singapura setelah airport komentar yang lain Terungkapnya Kaisang dan Erina terbang KS menggunakan jet pribadi ramai ketika masyarakat Indonesia lagi dibuat gusar Rencana DPR merevisi undang-undang pilkada Dugaan gratifikasi pun mencuat meski ada sebagian pihak menyebut Kaisang tak bisa dijerat lantaran bukan seorang pejabat Is it? Coba dengarkan pendapat Pak Jimli ini yang menurut saya penting Jadi pendapat pro, pendapat kontra, pendapat yang baik, pendapat yang tidak baik Jadi ini pendapat yang menurut saya baik lah ya Karena biasanya kalau terkait sama Mulyono semua orang bisa ngomong apa aja Tapi terkait Prabowo udah mulai melipir-melipir ya Dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang Prof. Jimli sesuai top MPR nomor 11 1998 Keluarga pejabat ikut diproses Top MPR nomor 11 nya itu pakai Romawi ya mestinya ya Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Prof. Jimli Asidiki menyoroti kehebohan berita Kaisang Pangarap Ketua Umum PSI Yang menggunakan pesawat jet pribadi bersama Erina Gudono istrinya ke Amerika Serikat Sebelumnya Kaisang bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor KPK pada selasa 17 September Untuk melakukan klarifikasi setelah videonya bersama Erick Istri Erick Erina Gudono menaiki jet pribadi itu viral di media sosial Ini salah satu pertanda tunduknya Raja Jawa Nanti kita lihat pertanda tunduknya Raja Jawa ya Prof. Jimli meminta KPK agar menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku Sebelum masuk ke proses pidana mulai dengan penyidikan Kan bisa juga penyidikan dulu bisa juga ditelah dulu Jadi enggak usah ribut-ribut jalankan saja tugasnya Kan belum tentu benar apa yang dipersepsikan publik kata Prof. Jimli Menurutnya kasus ini pada ada yang melihatnya biasa saja Dan ada yang juga melihatnya tidak biasa-biasa saja Masalah serius dikaitkan dengan gratifikasi Meskipun belum masuk ke isu pidana tipikor Belum masuk ke isu swap Apalagi korupsi yang merugikan keuangan negara Itu baru urusan gratifikasi jelasnya Meski begitu Prof. Jimli mengingatkan bahwa TAP MPR no.11-1998 Tentang korupsi keluarga pejabat dapat diperiksa aparat penegak hukum APH Tapi gratifikasi itu bagian sistem penegakan hukum anti korupsi Yang kalau kita bertipikor dari TAP MPR dulu Sumber referensi waktu reformasi TAP MPR tentang KKN no.11 tahun 1998 Itu kan jelas sekali ketegasnya Jadi yang namanya benturan kepentingan antar jabatan Urusan pribadi Itu pejabat negara itu beserta keluarga-keluarganya Disebut eksplisit di TAP MPR itu Hubungan keluarga walaupun bukan pejabat Timpalnya Kenapa demikian tambah dia Hal itu harus diklarifikasi terlebih dahulu Enggak usah ribut-ribut teliti saja Lagipula kan ini tuntutan banyak ya Sudah kan itu kita serahkan kepada KPK Jangan mendikti agar KPK mengikuti cara berpikir kita Kan belum tentu masuk kasus pidana Bisa saja bukan tapi bisa juga ya katanya Ya tapi kalau tidak diributkan Diam-diam hangus itu barang No viral no justice ya Karena dua-dua argumen itu ada penjelasannya masing-masing Jadi lebih baik kita enggak usah memaksakan diri untuk terlibat Itu urusan KPK imbuhnya Sebelumnya Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap mendatang gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Pada selasa 17 September 2024 Sahabat era sekalian Itu tadi ya Soal gratifikasi Kaisang Jadi kalau kita ambil waktu 30 hari itu sudah lewat bro Kalau untuk kasus-kasus yang 2021 Atau kasus-kasus 2022 September Yang diberitakan atau diceritakan oleh Roy Suryo Jadi kalau patokannya hanya perjalanan tanggal Agustus 19 ya 19 Agustus ya hampir 30 hari Ini hari ini jatuh tim Kemarin ya Maka sesungguhnya Dan dia datang 17 belum jatuh tim Maka sesungguhnya dia tidak jatuh tim Tapi bagaimana dengan penerbangan-penerbangan sebelumnya Dan Roy Suryo sudah mengaitkan kan Antara Gang Ye dengan perusahaan-perusahaan Dan kerjasama-kerjasamanya Dengan wali kota Solo yang tidak ada Yang tidak lain adalah kakak Kaisang Termasuk juga perjalanan Gibran Yang ke Paris misalnya Ya itu juga ada kaitannya dengan kelompok ini Jadi sahabat era sekalian Sekali lagi ya Kita zero tolerance to corruption Ya apalagi korupsi Atau dugaan korupsi Yang dilakukan oleh pejabat publik Utawa ya utawanya Utamanya adalah keluarga Orang nomor satu di republik ini Begitu ya Prinsip dalam berjuang itu adalah Kalau agendanya sama Ya sudah kita sepakat Tapi kalau nanti agendanya tidak sama Ya sudah kita berpisah lagi ya Begitu saja Misalnya saya kasih contoh Ribut Kita menyatakan Kaisang tidak layak Eh tiba-tiba nanti Yang menjadi wakil presidennya Let's say Puan Marani Lalu orang sama-sama melipir Atau misalnya kita Memelihara semangat oposisi Eh satu dua dari kelompok tersebut ketika Diangkat Prabowo dan kemudian Langsung menerimanya Karena yang dioposisikan adalah Orang yang tidak berkuasa lagi Alias Mulyono Dan keluarganya Saya kan beroposisi dengan Mulyono Tapi tidak dengan Prabowo Ya gak apa-apa juga Jadi don't touch me ya Berjuang harus ikhlas ya Termasuk ketika Sekarang misalnya Kita menjaga Maruah Anak-anak Abah Agar Tetap semangat Untuk Membela Abah Misalnya Dengan Gercos atau Golpo Eh tiba-tiba ada yang melipir Ke Pak Asuka Ke Raksus Misalnya Ke Ridwan Kamil Suswono Dengan alasan Blah-blah-blah-blah Dan lain sebagainya Padahal Dia juga bukan pendukung Garis keras misalnya Ya gak apa-apa juga Jadi Hidup itu Kita harus buat Ringan Untuk orang lain Tapi untuk Diri kita sendiri Kita buat keras Artinya Kalau kita memegang prinsip Ya peganglah prinsip itu Kita tidak mau Terlibat dalam Masa pemerintahan Prabowo Misalnya Karena saya menganggap Yang curang itu Bukan hanya Gibran Tapi Prabowo juga Itu Pegangan pribadi saya Tapi belum tentu Hal yang sama dipikirkan Oleh tokoh-tokoh yang Misalnya Sekarang ini menuntut Gibran tidak dilantik Begitu nanti Konstelasi politik berubah Ya ramai-ramai melipir Sekarang pun kan Ada kecenderungan Hanya untuk Muliono saja Kesalahan tersebut Tapi Prabowo tidak Padahal coba kita cek Misalnya Apakah praktik Dugaan korupsi itu Tidak juga menderah Prabowo dengan Institusi Kementerian Pertahanannya Tapi siapa yang berani Ngomong seperti ini Atau berani mengutak-atik Ya Soal pembelian Pesawat bekas For estate Kemudian pengadaan Barang dan jasa Di Kemhan Ya Perusahaan yang berangkali Terlibat konflik Kepentingan Dan lain sebagainya Siapa yang Ngomong-ngomong Ngomong seperti ini Jadi Kita Dari awal Ngomong apa adanya Karena kita sayang Dengan negeri ini Tidak ingin kita Negeri ini dipimpin oleh Pejabat-pejabat rakus Pejabat-pejabat yang Hanya mementingkan urusan diri Dan keluarganya Ya Pemimpinnya berwatak sosialis Eh Saudaranya berwatak kapitalis Kan susah juga Sama-sama Akhirnya ya Memanfaatkan jabatan juga Begitu sobat RHS kalian Ya Kemudian Itu saja Yang bisa saya katakan Mudah-mudahan ini Memberikan pembelajaran Bagi kita semua Ya Sambil saya Mereka beri mata saya Biar tidak terlalu tegang Dan sakit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Cadas Cie Biar tidak terlalu tegang